Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas sains dan cara mempelajarinya materi kelas 7 IPA SMP ya. Nah soal nomor 1, kita baca dulu ini ya. Pada pupuk buatan, pada hari Minggu, Andi pergi ke pasar sejahtera untuk mencari pedagang yang menjual berbagai macam alat pertanian. Dia menemukan berbagai macam toko yang menjual alat pertanian mulai dari alat yang sederhana seperti cangkul, sabit, padi, dan penanam benih. Hingga alat modern seperti retafator dan traktor. Tidak hanya itu, di pasar tersebut juga dijual bahan-bahan pertanian seperti benih dan pupuk. Salah satu toko yang menarik perhatian Andi adalah toko milik Pak Dodi. Beliau menawarkan pupuk buatannya sendiri yang diberi nama Expand. Pupuk tersebut mampu mempercepat proses pertumbuhan daun pada tanaman sayuran. Mendengar hal tersebut, Andi tertarik melakukan penelitian untuk menguji keunggulan dari pupuk yang dijelaskan Pak Dodi tersebut. Nah, soalnya, pernyataan berikut yang menunjukkan salah satu rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan berdasarkan teks tersebut adalah Rumusan masalah itu, dia berupa pertanyaan. Nah, di sini yang mengandung pertanyaan hanya yang B ya, apakah ada perbedaan pertumbuhan pada tanaman sayuran yang diberi pupuk Expand dan tidak? Oke, jadi jawabannya adalah B. Next, nomor 2. Judul penelitian yang dapat dirumuskan dalam penelitian tersebut adalah Pengaruh pemberian pupuk Expand terhadap kecepatan pembuatan bunga. Enggak ya. Pengaruh pemberian pupuk Expand terhadap kecepatan pembentukan umbi. Enggak. Pengaruh pemberian pupuk Expand terhadap jumlah daun dan tanaman kangkung. Ya, jadi di sini kan dia mau pertumbuhan daun pada tanaman sayuran. Jadi, kangkung itu kan jenis sayuran. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 3. Variable bebas yang dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan berdasarkan teks tersebut adalah Variable bebasnya adalah berarti yang bisa kita rubah-rubah ya. Nah, yang bisa kita rubah-rubah adalah kadar pupuk Expand. Jadi, jawabannya A. Nomor 4. Variable terikat yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut adalah Nah, kalau variable terikat itu berarti hasilnya ya. Nah, kalau hasilnya itu berarti Variable terikat berarti jumlah daun. Ya, hasilnya itu kan kita lihat dari pupuknya itu jumlah daunnya ya. Jadi, jawabannya B. Nomor 5. Devan menemukan ikan yang dipelihara di akwarium rumahnya dalam kondisi bagian kepala ikan muncul di atas permukaan air. Selain itu, mulut dari ikan membuka dan menutup dengan cepat. Ia berharap dapat membantu ikan tersebut untuk normal kembali. Pernyataan berikut yang menyatakan rumusan masalah sesuai dengan harapan Devan adalah Apa yang harus dilakukan agar ikan kembali normal? Mengapa ikan mengeluarkan kepala di atas permukaan air? Nah, jadi yang paling tepat itu adalah jawabannya C.